Alhamdulillah 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 Tiga bulan saya berjalan itu Saya membuat sebuah visi APBD untuk rakyat Bagaimana APBD itu betul-betul Bisa mencerminkan apa yang diinginkan rakyat Kota Bungkulu Nah kemudian Untuk mewujudkan itu Maka saya menyusun Lapan langkah taktis Yang pertama bagaimana mewujudkan kota Bungkulu Menjadi kota yang bersih, indah dan sebagainya Nah berkaitan mengenai Bungkulu ko-religius ini Adalah poin ke enam Dimana tekad kami bagaimana kota Bungkulu ini Menjadi kota Bungkulu yang religius Kenapa? Karena pandangan kami Kegelapan itu hanya bisa hilang dengan cahaya Kegelapan tidak bisa hilang dengan perdebatan Kegelapan tidak bisa hilang dengan cacimaki Dengan diskusi Bahkan profesor dokter kegelapan kita undang pun Tidak akan bisa hilang kegelapan Kegelapan hanya bisa hilang dengan cahaya Dan cahaya itu kalau sholat berjamaah? Iya Salah satunya? Betul, salah satunya Apakah kemudian ada jaminan Kalau misalnya sholatnya kemudian Sholat juhur ya Terutama di hari Rabu Pertanyaan saya kenapa hari Rabu? Iya hari Rabu ini hasil musawarah Oke Saya melakukan musawarah sebelum ambil kebijakan dengan Yang membidangi agama Pak Kemenak kota Bungkulu Saya bermusawarah dengan Majelis Ulama kota Bungkulu Saya bermusawarah dengan NU kota Bungkulu Saya bermusawarah dengan Muhammadiyah kota Bungkulu Saya bermusawarah dengan Kapors dan semua elemen masyarakat yang ada di sana saya bermusawarah Dari hari Rabu jadi memutuskan Hari Rabu dan juhur Dan hadiahnya itu mobil Kenapa tidak Ya selain Apa namanya Umroh ya Umroh itu hadiah utama Umroh itu adalah program pemerintah Kota Bungkulu yang dulu juga pernah saya lakukan Dulu pernah kita lakukan Tetapi dulu berdasarkan usulan-usulan masyarakat saja Misalnya ada seorang ibu Megawati Seorang gari masjid Dia seorang janda yang tidak punya keluarga di kota Bungkulu Ketika itu masyarakat mengusulkan kepada kami Agar ibu Megawati ini diberangkatkan umroh Kalaulah mengandalkan gaji gari masjid Tidak akan mungkin dia berangkat Nah ini pun tidak langsung kita percaya Saya turunkan juga Kesra Untuk meneliti apakah betul memperifikasi Dan kemudian ada juga orang yang berjasa di bidang kebersihan Pengumpul-pengumpul sampah Misalkan dia juga kita berangkat Kalau itu kan penilaiannya jelas ya Ada penilaian yang sistematis begitu Kalau ini kan undian juga jatuhnya Tidak pakai undian Jadi kita tidak pakai undian Jadi kalau saya 52 kali sholat Iya berangkat haji Segera langsung Oh tunggu waiting nih dong Kan gak bisa Itu haji atau umroh? Umroh 40 kali berturut-turut Jadi 40 kali berturut-turut Sholat juhur berjamaah Di masjid akbar al-takwa anggut Setiap hari rabu Tidak ketinggalan tabiratullah sekalipun Maka dia berhak mendapatkan program Mendadak umroh 52 kali berturut-turut Tanpa undian gitu ya? Tanpa undian Bagaimana tanggapannya? Saya melihat aspek sosiologisnya dulu Ini bukannya sesuatu yang baik nih Prof Aspek kemasyarakatannya Bagus lah begitu Atau tidak? Saya kira kalau dilihat dari Niat Pak Wali Kota Saya kira niatnya bagus Dan semangatnya disitu adalah Apa namanya itu Meramaikan masjid Nah cuma caranya yang saya tidak setuju Apalagi dengan hadiah seperti itu Karena kita di dalam beribadah Itu kan sebenarnya kita hanya bilang Lillahi ta'ala Tidak ada yang baik Tidak ada mengharapkan apa-apa Saya ingat waktu saya SMP Saya baca riwayat Rabiatul Adawiyah Sufi yang terkenal itu Itu doanya secara puitis Dia mengatakan Tuhan Allah Kalau saya menyembahmu Karena menginginkan surgamu Maka masukkan saya ke dalam beraka Itu doa Benar Jadi keikhlasan Kehusuan dari hati yang terdalam Itu kemudian hilang Dan menjadi terlecehkan oleh hadiah ini Nah saya minta Supaya Pak Wali Kota Lihatnya bagus Cuma caranya saja Caranya itu adalah Mengikuti cara yang pernah ditempuh oleh Hamka Di dalam membuat Masjid Al-Azhar itu penuh dengan kegiatan Sehingga orang datang ke masjid Karena disitu ada taman kanak-kanak Disitu ada pengajian Disitu ada Tidak ada hadiah Tidak ada hadiah Disitu ada kelas remaja Kemudian sekarang malah Al-Azhar itu bikin Universitas Malah Itu sebenarnya Yang semangat dari Islam Masjid adalah pusat kegiatan kita Itu sebenarnya Inisiat mengeluarkan hadiah itu Pasti sudah terpikirkan sebelumnya Jika seandainya tidak diiming-imingnya hadiah Sudah dipikirkan sebelumnya Ya perlu saya jelaskan Bahwasannya proses itu bukan tiba-tiba Langsung ada hadiah Proses itu sudah saya lakukan Saya keliling-keliling setiap pertemuan Mengajak untuk selalu bersama Ya semara subuh Kita buat setiap Jumat Kita keliling dari satu masjid ke masjid Disana juga saya mengajak menghimbau Sudah satu tahun kepemimpinan saya Saya melakukan itu Dan kemudian saya melihat fenomena Masyarakat sekarang ya Agak kurang yakin Dengan tawaran-tawaran Akhirat itu Saya teringat Dengan ayah anda saya Ketika saya kecil Ketika itu Saya Tidak suka puasa Tapi ayah anda saya tercinta Mengatakan Nak Kamu puasa Gak kuat ya Nanti pingsan Dia mengatakan Oh tidak pingsan Sudahlah kamu puasa setengah hari saja Kalau gak bisa satu hari Nanti ayah Berikan baju baru Akhirnya puasa setengah hari Dan kemudian tahun depannya Saya disampaikan lagi Nah Puasanya pul dong Jangan setengah hari Satu hari saja Oh gak mau Yang nanti sakit Tidak sakit Justru makin sehat Oh gak mau Nah kalau nanti puasanya pul Ayah belikan sepeda baru Nah kemudian Inspirasi dari situ ya Ya semangat itu ada Dan kemudian ketika sekarang Ayah anda saya meninggal dunia Ibu juga meninggal dunia Saya tidak berpikir lagi sepeda Puasanya alhamdulillah terus berjalan Nah ini motivasi Sebenarnya hanya sekedar motivasi Untuk memotivasi Bagaimana itu Bunyinya awalnya Untuk memotivasi Dari sisi hukum Tentu tidak ada yang dilanggar Dari sisi fikih Tidak ada yang dilanggar Tersai dong perdebatan kita Tidak ada yang dilanggar Artinya sholat itu dari sisi fikih Sholat itu dari sisi fikih Yang penting Takbiratul ikhram Diakhir dengan salam Rukunnya penuh ya Nah persolat ini menurut saya Tidak bisa dilihat dari sisi hukum Karena dari sisi hukum pemerintahan Tidak ada yang dilanggar oleh wali kota Tidak bisa dilihat dari sisi fikih Karena tidak ada aspek fikih yang dilanggar Tapi ini adalah persolat ahlak dan tasawuf Persolat ahlak dalam beragama Dan persolat ahlak dalam beragama itu Menjadi bagian integral dari islam Islam bukan semata-mata soal fikih Ya Bukan semata orang sholat itu Bukan semata-mata dia Takbiratul ikhram datang tempat waktu Dan Tetapi ada aspek yang paling dalam Yaitu persoalan keikhlasan tadi itu Dan ikhlas itu adalah persoalan Akhlak dan aspek itu Jadi kalau misalnya sholat berharapan dia Tidak ikhlas ya Menurut saya itu merusak Jadi ada aspek yang harus Jelas padai adalah Persoalan pendangkalan agama Ini yang menurut saya Mungkin niatnya baik ya Memberikan motivasi orang untuk sholat Tetapi Dari sisi masyarakat Hal yang harus diwaspadai adalah Jangan-jangan Upaya seperti ini Itu justru mendorong orang dalam Beragama itu Cenderung kekanakan-kanakan Jadi dia mau melakukan sesuatu Seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota tadi Kalau dia diiming-imingi dengan sesuatu Saya tidak yakin Kalau misalnya nanti selesai Apa Program ini Di masjid Atakwa itu Tetap akan ramai Tetap akan ramai gitu Itu artinya ada Sesuatu yang paling substansi Dalam beragama yang harus diwakil Ada kemungkinan Ria dalam beribadah Dan itu bisa merusak ibadah Baik Bagaimana Perlu saya jelaskan Soal ahlak Saya pikir tidak ada Pelanggaran ahlak disana Karena semuanya boleh nanti Bapak pergi ke Bung Kulu Bagaimana sholat Di masjid Atakwa Di pintu gerbang Ada polisi TNI Satul PP Semuanya menunggu disana Bahkan siapa kita tanya Bapak sudah wuduk Belum-belum Kalau belum-belum Ayo kita diantar di tempat wuduk Ibu sudah wuduk Belum-belum Silahkan Jadi tidak ada persoalan Bahkan dari susunan Sendal pun kita susun dengan rapi Sehingga orang menjadi nyaman Kemudian Yang harus diingat Bukan hanya datang sholat Sebelum sholat Ada taklim Ada ceramah agama Yang disampaikan oleh Hafiz-Hafiz Quran Disampaikan oleh Para ulama Agar Mainstream berpikirnya itu Kembali kepada Keikhlasan tadi Tapi pertanyaan saya begini Kalau misalnya saya Empat puluh kali ya Untuk umroh ya Lima puluh dua kali Kalau haji Kalau misalnya saya Sudah mendapatkan hadiah itu Saya melakukan ibadah Yang Yang rutin Saya lakukan di hari Rabu Apakah saya akan mendapatkan Hadiah lain? Saya kata gini Saya ingin sampaikan Empat puluh kali itu Itu luar biasa Bukan waktu yang sebentar Empat puluh kali itu Berarti sekitar Sepuluh bulan Sepuluh bulan Dia akan duduk Untuk menegangkan ceramah Secara khusus Yang disampaikan oleh Hab orang-orang yang Paham agama Setelah itu nanti Kalau misalnya Saya ikut lagi Saya bisa berangkat lagi Ada kemungkinan untuk itu Oh tidak boleh Ini kan motivasi Jadi ada kemungkinan Kalau misalnya sudah dapat hadiah Ya sudah saya salat di rumah lagi Begitu kan? Tidak Justru semangat ya Ya sama seperti sekarang Kalau sudah terbiasa Baik Kami akan kembali Sustat lagi Stablah bersama kami Di debat Baik Kita kembali Saya mau Mau Dutukan lagi Sholat Empat puluh dua Empat puluh kali ya Empat puluh kali Terus menerus Duhur Setiap hari Rabu Akan mendapatkan Hadiah umrah Lima puluh dua kali Haji Kemudian yang mobil Mobil ini ceritanya Saya satu ketika Mendengar Taklim yang disampaikan Seorang Hafiz Quran Ustaz Amin namanya Dia menyampaikan Ada tiga perkara Perkara pertama Ketika Ubud dunia Kita cinta dunia Maka agama ditarik Dari diri kita Kebesaran agama Yang kedua Ketika kita meninggalkan Amar Maru Nahimungkar Maka keberkahan Wahyu terhalang Bahkan ada Ustaz yang memang Ngatakan diharamkan Keberkahan Wahyu Yang ketiga Ketika kita sesama muslim Saling caci memaki Maka jatuhlah Pandangan Kita dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Saya berdimusarah Dengan istri saya tercinta Saya mengatakan Sayang Saya memang gelia sayang Sayang Saya bilang kan Ini Sudah lama kita berjuang Memamurkan masjid Mengajak orang sholat Tapi ternyata faktanya Saya yakin betul Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena hidayah itu Tugas wali kota itu Ada mengajak umat Mengajak masyarakat Untuk taat kepada agama Kemudian tukar tugas Apa Pemimpin agama Saya tahu sampai disitu ya Pak Holil Nanti saya ke Anda Bagaimana tanggapannya Ya Sekiranya lagi Motivasi Kemudian mendorong orang Untuk beribadah Memamurkan masjid itu Bukan hal yang buruk Tentu saja Sudah saya katakan Tetapi Apa sih yang kita khawatirkan Seperti yang tadi saya katakan Ini adalah Kalau tidak hati-hati Tidak diwaspadai Ini adalah proses Pendangkalan Dalam beribadah Itu Ini menurut saya Sesuatu yang harus Diwaspali betul Oleh Pak Wali Kota Jangan sampai kemudian Orang yang sudah biasa Sholat di rumah Atau jamaah Di masjid di sekitarnya Ini kan masjidnya Bukan sebarang masjid Ini masjid di pusat kota Di Bengkulu Di Atakwa Bukan masjid yang ada Di Pagar Dewa misalnya Atau masjid yang ada Di sekitar yang lain Tapi masjid di Atakwa Jadi kalau orang Ini kedepan akan di kejamatan Ini kedepan akan di kejamatan katanya Saya gak tahu Apakah itu program Itu nanti menggunakan Dana APBD Atau tetap menggunakan Mobilnya Pak Wali Yang akan dijual Saya gak tahu Tapi menurut saya Proses pendangkalan Dalam beribadah ini Menurut saya Sesuatu yang sangat penting Ya Prinsip dalam Dalam beribadah itu Bukan hanya Orang sholat harus Sekedar memenuhi Ksarat dan rukunya sholat Tetapi aspek Keikhlasan Kemudian Tidak ria Itu hal yang juga harus Dijaga Silahkan Berikan apresiasi Kepada Bapak Wali Kota Yang telah bertekad Untuk menjadikan Bengkulu sebagai Kota religius Yang tentunya Sudah sekian banyak Program kegiatan Yang dicanangkan Salah satunya adalah ini Tadi ada kekhawatiran Dari sahabat saya Mas Rumagi Bahwa ini akan Berakibat pada Pendangkalan Akidah Budaya ria Atau pamer Yang bertentangan Dengan akhlak Atau tasawuf islam Saya kira Begini Persoalan ini Kita harus lihat Dari tadi Kita sepakat bahwa Memotivasi masyarakat Untuk meningkatkan Kualitas kehidupan Keagamanya Itu satu hal Yang kita sepakati Satu hal yang Sangat positif Hanya persoalannya Pada caranya Tadi Pak Tamrin Mengatakan bahwa Persoalan cara Saya kira Pak Wali Ini sudah punya banyak Cara Hanya salah satunya ini Budaya ria Ini persoalan Atau persoalan ria Atau keikhlasan Itu persoalan hati Bagi kita Saya kira dalam Menghukumi Sebagai sesuatu Dalam persoalan agama itu Persoalan hati itu Urusan Tuhan Kita menilai Dari aspek Zahirnya Kalau kita beribadah Dengan mengharapkan Hadiah dunia Yang ada di depan mata Itu unsur Allahi ta'alanya Akan hilang Satu hal yang prinsip Bahwa ibadah Dalam agama apapun Termasuk dalam agama Islam Itu menuntut Adanya ketulusan Dan keikhlasan Ini kita sepakat Hanya saja Persoalannya adalah Yang disampaikan oleh Pak Wali Atau yang dilakukan itu Adalah untuk memotivasi Segera sebagai langkah awal Satu hal yang bagus Hanya kemudian Pak Wali harus Menyertainya dengan Program yang bisa Meningkatkan wawasan Keagaman orang Sehingga pada selanjutnya Tidak lagi keterpaksaan Dan karena iming-iming hadiah Tapi betul-betul Karena terbiasa Dan melatih diri Untuk melakukan keikhlasan Saya kira harus diiringi Dengan itu Dan Pak Wali yang melakukannya pun Harus melakukannya Dengan tulus dan ikhlas Saya punya keberatan Yang pertama Saya kira Sebagai muslim Kita kan yang paling Yang kita takuti itu Adalah Sirik Sirik Menyekutukan Tuhan Apapun Sekecil Apapun terbetik Di hati Itu sangat-sangat Tidak boleh Dan memang Tuhan sudah bilang Bahwa kadang-kadang Kita tidak tahu itu Tapi dengan menghadirkan Innova Dan menghadirkan Umrah Itu menghadirkan Orang untuk sirik Dan itu Sangat berbahaya Kemudian yang kedua Yang kedua itu adalah Birokrasi Seorang pastor Pernah bilang sama saya Kamu muslim itu beruntung Di dalam sistem Keagamaan kamu Tidak ada sistem Hierarkis yang Klerikal Jadi berarti Tidak ada Birokrasi Yang berbelit-belit Dengan memasukkan Absen Dengan memasukkan Fotokopi kartu penduduk Dengan Satpol Datang disitu Itu Birokratisasi Dan itu tidak boleh Karena Kalau kita beribadah Beribadah kan Kita seolah-olah Melihat Tuhan Kalau kita tidak melihat Dia melihat kita Jadi saya kira itu Sangat berbahaya Bentar Bentar Silahkan dijawab dulu Bentar Bentar Yang ketiga Saya belum selesai Baru yang kedua Yang ketiga Sebenarnya Fungsi daripada Negara Itu Men-support Yang harus Melakukan Memotivasi Dan mengembangkan Besit Sebagai pusat Dari kegiatan Umat Islam Adalah para ulama Para ulama Itulah yang harus Berkegiatan Tetapi disini Penguasa Saya kira memiliki Peran yang erat Kalau kita lihat Sejarah Islam Misalnya dulu Pada masa dinasti Mamalik Misalnya Para penguasa pada saat itu Merangsang dan mendorong Para ulama Untuk berkreativitas Berkarya Melalui berbagai produk Itu mereka didorong Karya mereka itu Lalu kemudian ditimbang Berapa Lalu kemudian dihargai Dengan dinar Dirham Dan seterusnya Sebagai bentuk Motivasi Sudah ada Kalau sekedar karya Saya tidak keberatan Ini sholat Perombaan Ini sholat masalahnya Kalau karya Orang berkarya Menulis Menerima buku Dihargai oleh Pemerintah Tidak ada Pesokalan di situ Saya kira Saya mau tanyakan Kepada niatnya Niatnya adalah Motivasi Saya mau nanya Ini nanya Ini kan ahli sejarah Yang saya mau tanya Itu syarat peserta Apa pak Dibatasi enggak 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 dibatasi pak Kalau begitu Pemenangnya adalah Merbot pesjid dong Takmir Di tiap hari ada di situ Ya kan Dijawabin nanti Kami akan kembali Sesehat lagi Tetap bersama Baik kita lanjutkan Silahkan Aole Anggapan anda Dari tadi belum bicara Saya berdiri sini Berbicara Bukan atas nama lembaga MUI Tapi ini atas nama Pribadi Yang kebetulan Saya adalah ketua MUI Pusat Bukan ketua MUI Bengkulu Ya Pusat Jadi Menurut pendapat saya Bahwa Masalah Memberikan hadiah Kepada orang yang sholat Itu masalah lama Sebenarnya Bukan baru Karena ada satu mesjid Yang manajemennya terbaik Di Indonesia Sampai dipuji oleh ISO dan sebagainya Di Jogokrayan Jogja Itu sudah lama sekali Memberikan hadiah umrah Bagi orang yang Selalu selajamah subuh Kertif 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 Oleh karena itu Saya berpendapat bahwa Selama Pemberian hadiah ini Sementara Saya pikir sangat bagus Atau pemberian hadiah ini Sifatnya Merupakan satu pendidikan Pendidikan kepada Orang-orang yang sudah dewasa Orang-orang yang ilmunya banyak Mungkin profesor Doktor Fakultas syariah Atau dari pesantren Tapi Dia masih TK Dalam urusan Sholat jamaah Ya Saya kira banyak gitu Profesor Doktor Kiai Ulama Ilmunya tinggi Tapi sholat jamaahnya TK Saya mau ke Pak Wat Kita masih ingat Bagaimana BLT itu Ramai dibicarakan Ini Tujuannya bagus Apa namanya Subsidi kemudian Dialihkan Dan difokuskan pada Yang berhak Dan lain sebagainya Dan kemudian Orang menganggap Bahwa ini bagian dari Kampanye Bapak kan lepas dari Keinginan untuk beribadah Kita tetap menyorot Bapak Sebagai pejabat publik Dan politisi Bapak Pol adalah politisi Dan karir politik itu Akan jalan terus Mungkin gak sih Seorang wali kota ini Hari ini Melakukan ini Semata-mata Untuk kepentingan Pencitraannya Untuk kepentingan Karir politik Masa yang akan datang Terima kasih Dan ini menjadi Sebuah fenomena menarik Ketika seseorang Berbuat baik Maka kita Sekonyong-konyong Menghakimi Dengan persangka-persangka Satu Yang kedua Saya akan komentar Mengenai BLT Ketika BLT Di kota Bungkulu Yang saya pimpin Heboh Karena masing-masing Masyarakat saling tuding-menuding Itu kaya Kenapa dapat Ini miskin Kenapa gak dapat Ketika itu Sikap apa yang kita ambil Saya kumpulkan semua Potensi-potensi Di pemerintahan Saya sampaikan Kita tidak usah komentar Soal BLT Baik tidak Itu sudah program Pemerintah kita dukung Persoalan sekarang Ada masyarakat Yang harusnya dapat Tidak dapat Ini tanggung jawab kita Saya buat program Namanya BLA Bantuan langsung Kembali ke masalah Salat berjamaah Yang dapat hadiah itu Bagaimana kemudian Jawabannya Jawaban bahwa Itu bukan kepentingan Bapak Saya akan kesana Karena itu pakai APBD kan Pak Saya akan kesana Sekarang ini Kalau itu memang Kepentingan politik Saya dominan Tentu saya gak akan pakai rapat Saya tidak akan Musawarah dengan Kemenang Saya tidak akan Musawarah dengan NU Saya tidak akan Musawarah dengan Muhammadiyah dan sebagainya Justru Bukan saya yang menjadi Pimpinan untuk Mengkulukur religius Karena saya menyadari Saya tidak pernah dididik Besantren Saya tidak pernah dididik Madrasah Saya cuma risau Sebagai kepala daerah Melihat bagaimana Masyarakat saya Karena pertanggung jawaban Seorang pemimpin itu Bukan hanya Pertanggung jawaban Jalan mulus Bukan hanya Pertanggung jawaban Apakah pekerjaan Tapi pertanggung jawaban Akhirat nanti Ada tiga pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Langsung kepada rakyat Dan itu sudah Saya lakukan setiap tahun Karena itu Dasarnya moral Pertanggung jawaban Secara konstitusi Yang dihadapan DPR Dan terbarat itu adalah Pertanggung jawaban Pak Wali Begini Pak Bapak kan sekarang Lomba salat Itu yang saya baca Di surat kabar Ya kan Sebelumnya MTQ juga Pada zamannya Tahun 72 juga dikritik Kenapa ini Ibadah kok Diperlombakan Bukan lain dengan Beri hadiah Umpama saya orang kaya Enggak saya umumin Eh yang Puasanya hebat Ntar lu gue kasih hadiah Enggak begitu Kalau mau kasih hadiah Ya kan Bapak harus berpikir Bagaimana Kalau Bapak Mempunyai ide Perlombaan jihad Maksudnya Jihad dilombakan Siapa yang Jihad fisik Maksudnya Iya jihad fisik lah Bagaimana Jadi kita jangan main-main Dengan Lomba-melomba ini Ya kan Nanti Bapak Di samping akhirat Kan kita di dunia Ya kan Apa sih implikasinya Menurut Anda Yang paling buruk Dari upaya Yang dilakukan oleh Melombakan gini Gak baik Itu kan dari segi etik Ya kan Dari segi etik Etika itu gak baik Karena agama adalah etik Ya kan Di samping juga soal hukum Adalah soal etik Jadi itu gak baik Pak Jadi jangan Bapak lakukan lagi Ya kan Hal itu Nanti kalau Bapak secara pribadi Ingin sedekah Melihat siapa Anak yatim yang sekolahnya Paling baik Ini program pemerintah Ya Ini program pemerintah Lah iya Pemerintah Beliau kan Wali kota Pakai dananya Kan ada dana operasional Gede Pak Dana operasional itu Pakai dana operasional aja Jangan ganggu APBD APBD bisa digunakan Untuk madrasah Dan sebagainya Yang lebih Struktural Daripada lomba-lomba Begini Pak nanti Bapak Silahkan Saya kasih tau Pak Dijawah Pak Silahkan Ya saya pikir ini Salah paham Bukan lomba Jadi tidak ada Perlombaan sholat Ini hanya motivasi Ya motivasi kita Karena gini Pak Perlu saya sampaikan Program mendadak umroh itu Sudah kita lakukan Tahun yang lalu Sudah saya sampaikan Pola yang kita buat adalah Bagaimana mencari Masukan-masukan Dari masyarakat Saya contohkan Satu ibu megawati Tadi yang gari masjid Tetapi ada persoalan Karena disitu Cenderung subjektif Banyak orang juga Berpandangan Keliru Nah kemudian Polanya kita rubah Agar lebih transparan Caranya bagaimana Ini Pak Caranya agar Ini saya mengingatkan Bapak Terlalu banyak pejabat Ditangkap gara-gara korupsi Jangan Saya bicara ini Pak Ini Jakarta Pak Jangan salah Ini Jakarta Jangan sampai Bapak Sekarang pejabat Banyak ditangkap korupsi Nanti Bapak yang panglaris Pejabat yang ditangkap Lantaran politik Saya kira ini persoalan lain Pak Oh bukan lain Pak Ini bukan persoalan korupsi Kalau nanti Bapak nggak bisa cegah Tapi ini persoalan Kepedulian Tunggu dulu Ini duduk saya belum selesai Kita kan ahli sejarah Ini masalah masa kini Bukan masalah sejarah Ini diam dulu dong Kita break dulu Kami akan kembali sesaat lagi Kami akan kembali sesaat lagi Tetap bersama kami Udah aneh Nanti kita sabar-sabaran dulu Oh iya enggak Saya belum selesai Memberitahu siah Kepada Bapak Wali Kompas Break dulu Nanti kita lanjutkan Tetap bersama kami AQMF GS Astra Redakan Batu Jangan dilanjutkan Bu Moklin Ya Terima kasih Dan saya mohon maaf Pada Bang Reduan Yang tadi memotong Ya saya kira persoalan Kita lokalisir pada Persoalan Tentang Hadiah Yang diberikan oleh Pak Wali Untuk mereka yang Konsisten atau istiqamah Melakukan sholat itu tadi Yang perlu kita Cermati disini Adalah bahwa Tadi ada kesepakatan Bahwa kalau niatnya itu adalah Memotivasi Saya kira kita sepakat Bahwa ini satu hal yang perlu kita dukung Dan persoalan ini Saya kira Pak Wali Padahal Apa yang menjadi kritikan Para masyarakat Termasuk para tokoh Hendaknya juga diperhatikan Jangan sampai Apa yang menjadi Kekhawatiran mereka itu terjadi Oleh karena itu Apa yang disampaikan Pak Wali Bahwa disitu ada Pencerahan Pemberian wawasan Dari para tokoh agama Kepada masyarakat Agar mereka kemudian Nanti beragama secara tulus Saya kira perlu dilanjutkan Dan harus diiringi dengan itu Jadi kekhawatiran itu Bisa dicegah Dengan upaya-upaya Yang saya kira Pak Wali Dengan jajarannya Sudah memikirkan itu semua Dan lanjutkan ini Karena itu ditetapkan Melalui musyawarah Berbagai pihak Yang ada di wilayah itu Tentu mereka lebih tahu Tentu mereka lebih tahu Tentu kondisi wilayah itu Daripada kita Tentu kondisi wilayah itu Tentu kondisi wilayah itu Itu kan tidak adil Sebagai pejabat negara Tidak adil Nah karena itu saya pikir Pak Wali Jangan masuk gelanggang orang lain Gelanggang Bapak adalah Umar Yang mensupport Memfasilitasi Biar yang masuk Kedalam gelanggang keagamaan Adalah para ulama Nah kalau MUI yang melakukan ini Saya support Tapi tanpa hadiah Benda-benda itu ya Tapi dengan program yang Seperti HAMKA bikin di Al-Ajhar Itu program HAMKA itu Yang harus diteruskan Jadi Bapak harus membedakan Antara ranah negara Dan ranah masyarakat Masyarakat itu adalah Ranah agama Di situ Seorang wali kota Masuk ke dalam gelanggang Masyarakat Bapak ulama Kekamaan Salah Apalagi menggunakan Dana dari Sebagai Kewajiban pemerintah Itu adalah Menciptakan Kehidupan keagamaan Yang kondusif Di wilayah Dengan uang pajak siapa? Yang dibayar oleh Semua layar di Indonesia Dan saya kira itu wajar Karena Mayoritas yang ada Di wilayah Bungkolo Saya kira juga muslim Ya saya pikir Persoalan agama Semua harus diperlakukan Secara adil Adil itu Tidak harus Merata Saya barusan ke Bali Saya ke Bali Karena mayoritas Di sana Buddha dan Hindu Saya lihat Bagaimana APBD mereka Juga mayoritas Untuk pura dan sebagainya Kita tidak usah protes Karena memang proporsional Oke Dan ketika saya di Wali kota Bungkolo Kristen pun ada bagian Menurma rumah ibadah mereka Kita bantu juga Tapi jadi lucu Kalau di Kristen juga Saya hajikan Atau saya umrohkan Nah oleh karena itu Oleh karena itu Saya kurang sifatat Kalau kepala daerah Ditarik dari sisi agama Kalau begitu Mendingan saya berhenti Jadi kepala daerah Bukan Bukan mengubahkan Orang Kristen Pak Tetapi Menyompong Menyompong Peribatan mereka Ini penting Tunggu dulu Ini beliau mau berhenti Bapak jangan Pak Nanti saya ibu Isma Jadi gini Saya ingin komentar Ketika kepala daerah Ditarik dari agama Saya pikir itu Tidak boleh Karena kepala daerah itu Ketika dia mencalon Terus jelas Ini tetes agamanya Ketika dia menjadi Kepala daerah Lalu agama Islamnya Ditinggalkan dulu Kristennya Ditinggalkan dulu Ditinggalkan Tidak mengurusi Ranah itu Menurut Otomatis Uang pajak Yang dibayar oleh Muslim dan non-Muslim Harus dipakai Untuk seluruh Rakyat Indonesia Betul Dan Kalau Bapak melakukan Sesuatu untuk Memotivasi Muslim Supaya Gembira beribadah Dan rajin beribadah Hal yang sama Juga harus Bapak lakukan Bukan dengan Umrah dan hajj Bukan jelas Tapi dengan Memperi sokongan Memperi sokongan Jangan sampai nanti Kita Mendikotomi Antara agama satu Dengan agama yang lain Ini berbahaya Baik Silahkan Berbahaya Saya ingin tadi Menyambung pernyataan Pak Wali Kota Bahwa Sebagai Wali Kota Tidak hanya bertanggung jawab Pada rakyat dan DPRD Betul Tetapi juga harus bertanggung jawab Pada Allah Betul Tapi yakinlah Bahwa Allah nanti Tidak akan pernah menanyakan Kepada Bapak Apakah memberi hadiah Kepada orang yang Sulat jamaah di Masjid Atakwa Atau Tidak Yang dia akan tanya Sebagai Wali Kota Tidak akan Wahai Wali Kota Sebagai Wali Kota Bagaimana keadaan Masjid-masjid sepi Apa yang kamu lakukan Bagaimana ketika Ada seorang Siswi jual diri Apa yang kau lakukan Bagaimana ketika Korupsi menjalela Apa yang kau lakukan Tentu bukan pertanyaannya Adalah jalan mulus Saya ingin ngomong dulu Sebagai Wali Kota Tanggung jawab Yang paling penting Dari Wali Kota adalah Bagaimana mendorong Bagaimana masyarakat itu Sejahtera Bapak tidak korupsi Saya khawatir yang begini Jangan-jangan Pola seperti ini Menjadi opium Menjadi candu Jadi Menjadikan masyarakat fly Menjadikan masyarakat Terbuai Dan tidak lagi Mampu melakukan Kritik Kritik terhadap Pemerintah Tidak kritik lagi Ini yang saya katakan Sebagai Sebagai opium Menurut saya begini Sebagai seorang Wali Kota Saya tadi Sebelum kesini Saya coba iseng-iseng Membuka website Kota Bengkulu Saya coba ngecek Apakah Kota Bengkulu ini Sudah memenuhi Kewajiban undang-undang Atau belum Saya cek Dan saya Saya coba lihat Apakah dia memenuhi Misalnya ketentuan undang-undang Tentang keterbukaan informasi publik Atau enggak Saya lihat Belum memenuhi ketentuan itu Jadi kalau misalnya Wali Kota Dia mendorong keterbukaan informasi Melakukan transparansi Anggaran Itu lebih mulia Daripada Memberikan hadiah Saya akan jawab itu Pak Perkenankan saya jawab Perkenankan Saya sudah katakan di awal Pertanggung jawaban saya Tiga Pertama setiap tahun Saya mempertanggung jawabkan Di depan rakyat Yang memilih saya Baik yang kontra Maupun yang tidak Baik yang mendukung saya Maupun tidak Dan itu sudah saya lakukan Di tahun pertama Saya memimpin Dan seluruh media Saya undang Di depan Pemda Kota itu Dan yang kedua itu adalah Pertanggung jawaban di konstitusi itu Jadi yang Bapak sampaikan Keterbukaan informasi Sangat terbuka Persoalan IT dan sebagainya Itu persoalan teknis Tetapi Bapak bisa lihat Di dokumentasi itu Setiap tahun Saya baru satu tahun memimpin Di tahun pertama Saya undang seluruhnya Tidak mengenal Apa agamanya Tidak mengenal Apa sukunya Tidak mengenal Partai politiknya Semuanya saya undang Dan mereka bebas Bertanya apapun Bahkan ada yang mencacimaki Karena salah paham Soal angka kemiskinan Misalnya Pak Wali Kota Apa yang Anda lakukan Dengan kemiskinan Saya mengatakan Saya buat program Samisake 1 miliar perkurahan 67 miliar Kita anggarkan Untuk mengentaskan Kemiskinan 7.000 orang Kita berikut Kami akan kembali Sesuatu lagi Tetaplah bersama kami Dari kecil Saya ingin seperti Papa Pak Ridwan Pak Ridwan silakan Ada tambahan Ada Lebih Kalau sudah di APBDkan Ini tahun yang terakhir Supaya Bapak terima Masukan-masukan Yang berharga dari Ya kan Ini gak baik Pak Tadi saya khawatirkan Kalau ada camat Bapak Membuat perlombaan jihad Jihad fisik Bagaimana Kan Bapak juga Susah melawan Ya kan Kemudiannya Kalau Bapak bilang Tadi Bapak Ngayomi semua agama Kong Hucuk mengatakan Kita ini lomba apaan nih Kong Hucuk Nah itu Bapak juga susah Itu ada di Bapak Pak ya Pak Olil silakan Ditanggapi Ya kalau Kalau usulannya Pak Ridwan seperti itu Kalau Kalau Bang Ridwan memberikan Tauh saya Saya kira saya lebih berhak Untuk memberikan Tauh saya Silakan Silakan Jadi begini Dia ada jenggotnya Kalau jamah 5 waktu Buat laki-laki Termasuk Bang Ridwan Itu hukumnya Fardu Ain sebetulnya Nabi Muhammad Pernah pada suatu hari Sebelum dia menjadi imam Sebelum dikomatkan Dia berdiri dan mengatakan Kalau boleh salah satu Dengan kalian menjadi imam Ketika kalian solat jamaah Aku keliling kampung Apabila aku temukan Satu rumah Ada laki-laki yang tidak Solat jamaah Aku perintahkan kalian Kumpulkan kayu bakar Dan bakar rumah itu Nah Bapak wali kota ini Dia bertanggung jawab itu Untuk mendapatkan Ridho Allah Dan keberkahan Untuk bangsanya Dan umannya Sebengkulu Artinya kalau Sekota Bengkulu Sekota Bengkulu Kalau sejahtera Ekonominya Sejahtera Segala sesuatunya Tetapi Masjid kosong Dia tidak akan mendapatkan Ridho Allah Tidak akan mendapatkan Barokah Allah Dan kebahagiaan Masjid itu ada hubungannya Sangat erat dengan Ketuhan yang maesah Untuk menjadi Pancasiles yang dihati Tidak mungkin Seorang Pancasiles yang dihati Kalau dia tidak solat Padahal solat itu ada Tiara agama Cara lain Itu bukan perlombaan solat Pertama Yang kedua Apa yang Bang Ridhoan Sampaikan tadipun kita lakukan Tadipun kita lakukan Ulama-ulama Ustadz-utad Semua kita adakan Untuk pengajian TPK dan sebagainya Dan kemudian Sekarang pertanyaan saya begini Sorry saya potong Waktu kita sudah habis Pak Ridhoan mengusulkan Agar tahun ini Tahun terakhir Anda tetap akan melanjutkan Karena Anda masih Sisa empat tahun lagi ya Akan dilanjutkan Terus sampai empat tahun Ya makanya saya Ini kan pola ya Kita akan lihat Ini kan motivasi Motivasi untuk Orang mamur masjid Ketika memang Semuanya sudah sadar Pentingnya Solat berjamaah itu Dua rokaat Solat sunat sebelum subuh Lebih baik daripada Dunia risisinya Ya kan Bagaimana juga Solat berjamaah itu Juga lebih baik Daripada inopah Lebih baik daripada umrah Dan sebagainya Dan ini nanti Dan ini nanti Kesadaran itu muncul Ketika orang sudah Jadi datang itu Bukan yang solat Tapi ada pemahaman-pemahaman Agama yang disampaikan Para ulama kita Akan dievaluasi Dinya begitu Terima kasih Bapak-bapak Kami menghadirkan Pro-kontra Dengan harapan Anda yang Menyaksikan sedari tadi Mendapatkan Apa yang menjadi poinnya Dan Anda bisa menentukan Pro atau kontrakah Anda Kami hanya mengabarkan Andalah yang memutuskan Sampai disini debat Kita akan juga Lagi minggu depan Dan Anda akan menyaksikan Apa kabar Indonesia malam Setelah ini Sampai jumpa